Isu disabilitas ini sebagai komedi atau sebagai candaan Masih menstigma gitu, oh waktu telur tiga waktu salatnya Islam Perkenalkan, nama aku Gulung Anarkis Rahzen, biasa dipanggil Gulung Nama saya Dibuto Asti Tingisi, bisa dipanggil Putu Halo, saya Pita Perkenalkan, nama saya Denga Hizka Rosanti Perkenalkan, nama aku Ayu Saya umat Hindu Saya adalah pendamping pekerja migran Indonesia yang berada di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, DNTB Saya berasal dari masyarakat adat bayan Aku dari komunitas disabilitas Saya perempuan bercadar Ia seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube Ia aktif di Instagram, Facebook, Twitter, juga Youtube Saya begitu aktif di Instagram, Twitter, maupun di Youtube Yap, salah satunya di Facebook, iya Di Instagram juga iya Saya aktif seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan yang lain mungkin Kebanyakan mereka konten-konten sosial media itu menjadikan isu-isu disabilitas ini sebagai komedi atau sebagai candaan Karena yang saya lihat beberapa konten-konten baik itu dari kebanyakan stand-up komedi yang membawa isu ini Kekurangannya mereka, terus keterbatasannya mereka itu dijadikan candaan untuk kontennya mereka Reels video di Instagram Nah saya membaca komentar dari followersnya dia Ternyata banyak juga gitu yang kontra dengan tradisi maulid adat bayan Mereka mengatakan maulid kok diadakan dengan pakaian terbuka Maulid kok cara ritualnya seperti itu Tetapi kami memiliki adat istiadat Kami mengadakan ritual adat setiap tahun Tapi di sisi lain agama tetap kami pegang toguh gitu Karena aku lebih sering streaming di Facebook Jadinya banyak banget video-video seperti itu yang tentang cadar itu sendiri Sehingga menganggap cadar itu adalah hanya sebuah budaya Bukan syariat Islam seperti itu Perempuan bercadar itu dianggap teroris, dianggap radikal Lebih ke isinya itu kekerasan yang dilakukan oleh majikan Dan kadang untuk penipuan yang dilakukan oleh calung Untuk kemalesuan data diri Pernah kalau yang pertama saya lihat itu bentuk video dari Instagram Di sana menggambarkan atau mengujarkan ujian kebencian Seperti kayak itu ada salah satu dosen dari universitas di Jakarta Itu salah satu sekolah swasta Di mana dosen itu pernah menganet agama Hindu Tetapi sekarang dia menjadi Muslim Nah di sana dia saat berceramah Dia mengungkapkan terdapat sedikit kata yang menyinggung umat Hindu Di mana dia melecehkan istilahnya ritual umat Hindu itu Ya kalau dampak ya sampai sekarang ini Kalau kita memberitahukan asal kita dari bayan Orang-orang yang belum tahu itu pasti masih menstigma gitu Oh waktu telur tiga waktu Setelahnya Islam tiga waktu Sampai sekarang masih gitu Kalau dampak sih di saat sebelum-sebelumnya itu Masih viral banget ya Tapi seiring berjalannya waktu mereka memahami Dampaknya itu lebih tersinggung Ya tersinggung bagi umat Hindu di sekitar Di lingkungan saya Atau bagi umat yang lain juga Saya sempat mempertanyakan Gimana reaksi kalian terhadap konten-konten ini Mereka juga sempat tersinggung Cuman mereka gak ada kekuatan gitu Karena teman-teman yang gak disabilitas ini Kayak sudah terbiasa Ini adalah hal yang biasa Padahal ini hal yang sensitif bagi kita Gak baik-baik aja Untuk dampak ada saya termasuk keluarga pekerja migran Jadi orang melihat Kalau bapak kita ke luar negeri atau menjadi TKI Begitu mereka bilang bebalu gantung Maksudnya suaminya pergi ke luar negeri Dan istrinya diam di rumah Dan istrinya itu dikatakan bebalu gantung Atau janda yang digantung gitu Jadi kami sebagai anak Mempunyai dampak terbesar Karena kami merasa terkucilkan gitu Untuk teman-teman yang aktif bermedia sosial Terutama menyinggung soal wanita yang bercadar Dari pesan saya Jadar itu bukanlah sesuatu yang berbahaya ya Tapi dia adalah syariat Islam Dia bisa melindungi kami Dia bisa menjadi tabir untuk kami Seperti itu Pesan saya untuk teman-teman Khususnya kalangan muda Apalagi saat ini Gen Z ya Yang aktif banget di sosial media Mari kita bersama-sama untuk saling menghargai Apapun perbedaan Baik itu adat Kemudian keberagaman dari teman-teman kita Tolong untuk saling menghargai Dan jangan saling menghakimi Satu yang saya pesankan Jangan menyudutkan agama Dan ritual yang ada di agama Hindu Kita melihat terlebih dahulu Memantau dulu atau menganalisis terlebih dahulu Apakah ini pantas atau tidak Menjadi konten Dan kita perlu menanyakan juga Apakah yang ditunjuk sebagai narasinya itu Menujuk pada disabilitas Apakah mereka tersinggung atau enggak Karena kekurangan kita di disabilitas itu Seharusnya itu yang menjadi pusat perhatian Untuk orang membantu kita Bukan malah menjadikan candaan untuk kita Memilah-milih mana yang benar dan mana yang enggak gitu Jadi baik-baiklah menggunakan media sosial Jangan sampai kalian juga terguncang Oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton